oke mak sebelum nonton ini mari kita like, komen, dan subscribe biar mak rajin upload video setiap hari dan jangan di skip ya jangan di skip assalamualaikum kembali lagi di youtube channel rani fitris ya seperti yang saya janjikan ya mak itu ada bahan sisa bikin dalgona kofi kira-kira kita akan bikin apa ya kita butuh bahan tambahan yang ada di rumah aja dengan konsep low budget pertama itu ada maizena 30 gram margarin 25 gram gula pasir 90 gram kemudian pasta vanila nanti dipakai 1 sendok teh kemudian ada susu ultra yang plain ada gelas takar mulai dengan ngidupin api kompor ya mak kecil aja benar-benar kecil kemudian kita ukur susu 250 ml gelas pertama itu isinya 200 ml nanti tinggal tambah 50 ml semua bahan yang saya gunakan itu benar-benar yang ada di rumah aja konsepnya tetap low budget kemudian baru kita masukkan margarin sekarang kita masukkan margarinnya ya mak biarkan dia meleleh sambil menunggu itu kita akan pisahkan putih telur dengan kuning telur kita butuh 4 butir telur kemudian saya butuh botol kaca untuk tempat putih telur dan wadah warna biru itu saya akan isi dengan kuning telur saya punya tips sedikit ya mak untuk memisahkan putih telur dengan kuning telur itu usahakan tali pusar yang terdapat pada putih telur itu terpisah dengan kuningnya sehingga membuat adonan nanti tidak berbau amis kemudian jika sudah selesai memisahkan putih telur itu bagusnya botol kaca itu diberi label ditulis tanggalnya dan ditulis jumlah putih telurnya sehingga nanti bisa diolah untuk makanan yang lain ya mak semua sangat bermanfaat kita akan mengaduk kuning telur dengan gula pasir ya mak menggunakan hand whisk aja aduk searah jarum jam kemudian aduk rata masukkan tepung maizena aduk rata kembali usahakan benar-benar rata supaya gak ada gerindil-gerindilnya pada bahan kustak yang kita masak nanti kemudian tambahkan susu full cream sebanyak 250 ml tahan tadi ke dalam wajan yang sudah menteganya meleleh ya mak kemudian aduk rata usahakan benar-benar gak ada yang menggerindil di dalam jadi kustaknya nanti mulus curhat dikit ya mak kita sama-sama menghadapi masalah pandemi corona tetap sabar ikhlas mudah-mudahan semua berlalu dan Allah nanti akan kasih hadiah penggantinya ya mak amin bahan kustaknya ya mak kemudian tambahkan pasta vanila satu sendok teh itu saya kira-kira aja kemudian tetap diaduk sampai mendidih apinya gak perlu dibesarkan ya mak apinya api sedang aja memang agak lama tapi gak apa-apa supaya hasilnya bagus ya mak semuanya butuh kesabaran ya mak ini sudah mengental ya mak dan sudah mendidih matikan kemudian tetap diaduk supaya uap panasnya keluar dulu kalau bisa dipindahkan dari tungku kompor itu dan tetap diaduk supaya panasnya keluar tujuannya supaya ketika proses pemindahan ke wajah dan yang lain dia tidak cepat membentuk lapisan keras diatasnya bisa dipindah ke wadah pendingin ya mak kustaknya kemudian nanti dipasang clingwormsnya atau plastik itu tapi masangnya persis diatas kustaknya ya mak menyentuh ke kustaknya itu supaya dia tidak membentuk lapisan keras kemudian dipasang usahakan tidak ada gelombong udara di dalamnya kemudian siap disimpan sekarang saya akan mixer fresh cream ya mak itu jumlahnya 250 ml sambil menunggu kustaknya dingin di kulkas saya mixer dulu ini dengan kecepatan tinggi sampai whipped cream itu tingkat kekakuannya itu 70 atau 80% lah jangan terlalu kaku takutnya nanti pecah ketika dicampur dengan kustak gitu kira-kira mak saya masuk pada tahap mencampurkan kustak dengan whipped cream yang sudah di mixer tadi ya mak masukkan sepertiga bagiannya aja ke dalam whipped cream kemudian aduk balik pakai spatula aduk balik pelan-pelan aja supaya whipped creamnya tidak pecah dan gelombong udara yang ada pada whipped cream tidak keluar lakukan tahap itu sampai kustaknya habis ya mak gak apa-apa terasa agak lama asalkan nanti hasilnya maksimal dan pada proses penyelesaian hasilnya bagus itu jauh lebih baik daripada buru-buru ya mak pada tahap memasukkan kustak yang kedua kalinya ya mak prosesnya persis sama kayak yang pertama tadi aduk balik pelan-pelan sampai tercampur rata kemudian masukkan sisa kustak aduk balik lagi sampai rata nanti volumenya itu agak banyak kita masuk pada tahap penyelesaian ya mak biasanya ekler ini pakai biskuit kelapa dari nisin itu tapi sesuai dengan konsep saya semua low budget jadi di rumah ada roti tawar saya gunakan roti tawar mohon maaf sebelumnya itu saya gak pakai sarung tangan tapi tangannya udah dicuci ya mak untuk proses penyusunan mak bisa lihat di video itu roti tawarnya ditipiskan pakai rolling pin ditata kemudian dipasang dalgona coffee yang sisa kemarin kemudian taruh kustaknya tadi kemudian dilapisi lagi dengan roti tawar kemudian dalgona coffee lagi dioleskan rata kemudian nanti kustaknya lagi itu pada lapisan keduanya ya mak itu sudah dikasih dalgona coffee kemudian masukkan kustaknya tata rapiin goyang-goyang sedikit biar rata ya mak kemudian taruh lagi roti tawarnya yang sudah di rolling pin itu nanti setelah itu lapisi sedikit dengan adonan kastat baru setelah itu dituang garnice coklat yang bisa bikin dalgona coffee nah diratakan gitu ya mak ini dapat satu wadah yang agak besar tapi kustaknya masih ada sisa nanti saya akan buat adonan kustaknya masih ada sisa ya mak kita bikin dessert box yang lagi ngetrend itu nah pasang roti tawarnya roti tawarnya kemudian kasih dalgona coffee kemudian adonan kastat kemudian roti tawar lagi dalgona coffee lagi ratakan kemudian nanti baru diatasnya kasih garnice coklat semua sisa dari dalgona coffee gitu kira-kira mak bisa jadi bahan untuk jualan semoga bermanfaat ya mak isi dibuang sayang mak tadi kan rotinya saya rolling pin kemudian ada sisa-sisa pinggiran roti saya tata lagi di wadah kecil itu tapi karena dalgona coffee nya sudah habis langsung aja taruh adonan kastat ratain kemudian garnice coklatnya juga sisa sedikit maka tuang aja seadanya nama juga edisi dibuang sayang kan kalau dikasih rezeki sama Allah gak boleh disiasiain ya mak semua dimanfaatkan secara maksimal itu tinggal disimpan dalam kulkas dan nikmati selamat menikmati selamat menikmati